yo opening gi balai podcast hai guys selamat selamat siang ya sekarang ya selamat siang aja untuk para pendengar kita yang kemarin sudah mendengarkan kita dari awal podcast ya terima kasih apa kabar hari ini kalian guys semoga baik-baik saja ya disana ya semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit selamat datang di ruang tamu podcast ada saya Bonifiosius Egi disini brother dan saya Dimas Raditya Chandra Oktaviawan dan tamu kita yoi chatting pro kenapa anda mendeklare dibawa diri anda ini chatting pro itu dari mana? karena nama asli dulu kali ya nama aslinya namanya Tri Julianto dulu waktu SMA dipanggil Ceting karena dulu kan temen saya rambutnya mirip Ceting jadi saya yang julukin Ceting jadi saya yang jadi sasarannya oh jadi kamu sebenarnya balik umpan balik gitu umpan balik dia sebenarnya kayak aku ngecengin kamu rambut 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 kremes misal nah ternyata tapi yang kena iya jadi aku yang kena bisa gitu ya jadi kayak ini apa serangan balik gitu oke terima kasih Ceting how's going? ya bahasanya beda sama kita bro oh iya benar kalau Ceting ini lebih ngapaknya ngapak Pol ya Pol ya ini ngomong bahasa Indonesia wagu wagu ya terus genah keton sih suara-suara karena cendewa kalau bisa ngomong Inggris ya so-soan Inggris so-soan Inggris etok-etok baik etok-etok ya nalilah ingkoran nganggu bahasa ngapak sebenarnya bahasa Indonesia bahaya ya ya jadi mas Tri ini adalah sosok yang multi talent tadi sebenarnya oh gitu ya dia saya awal ketemu dulu itu dia jaga studio dulu jaga studio ya jadi dia bisa elektronik dan bisa sampai bikin gitar dia bisa oh bisa bikin gitar bisa bikin gitar dan udah banyak sih karya-karyanya ya karya-karya gitar termasuk juga beberapa beberapa temen kita pakai gitar bikinannya setting wow wow gila-gila ternyata dari dulu sudah menggeluti dunia pergitaran ya iya sejak kapan itu dari SMA kelas 2 udah bikin gitar dulu oh SMA kelas 2 serius ternyata SMA kelas 2 udah bikin gitar ya awalnya ada dimana itu siapa yang meracuni anda enggak kan cuma SMP-an ada pagelaran SMP ya oke terus itu pengen punya gitar kan cuma enggak ada biaya kan terus saya mencoba melihat terus bikin ngeblat-ngeblat gitu lah ngeblat ya ukur pakai senar itu kan fret-fret tapi salah kan senar kan mulur kalau ditarik kan mulur di fret itu kan ada garis-garisnya iya 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 setelah bawa pulang ditempelin jaraknya jauh pales semua tapi memang harus seperti itu ya itu yang namanya fase dari April bukan bukan dong fase ini ya fase dalam kehidupan fase dalam berkarya harus gagal dulu harus gagal dulu baru bisa belajar luar biasa setting ini memang dari kalau misalnya gitar paling pertama dibikin itu model apa modelnya kayak gimana ya pertama yang lihat gitar kan fender yang itu kayak gitar dangdut lah yang bulat-bulat itu oh iya iya kan sukanya lihat dulu kan banyak itu origin tunggal kan bawa gitar satu saya liatin bentuknya gitu berarti gak pakai blueprint dulu bikinnya belum paling ke studio bawa itu kertas yang lebar lah kayak manila kertas manila itu ditempelin itu gitarnya pinjam dulu yang di studio digambar di blad oh sampai sejauh itu ya sampai sejauh itu kepikiran aku baru baru dengar cerita yang ini oh iya saya juga baru dengar itu saya saya tahu saya tahu setting tuh bikin gitar tuh ketika di dice karena si mas dayat itu kan juga bisa bikin gitar aku taunya dari situ ternyata jauh sebelum itu iya cuma cuma gagal kan cuma gagal iya gak jadi terus tapi masih gak gitarnya itu yang prototype itu iya masih bodinya aja sih oh gitu necknya udah hancur oh gitu tapi ada ada cita-cita gak buat dibikin lagi terus wah ini adalah karya pertama ku nih iya rencana sih gitu cuma belum lihat lagi sih sekarang gimana kropos mungkin gak tahu tapi masih ada ya masih ada ganjel itu tempat tidur sama nenek kalau saya bro kalau kayak gitu mending di ini sih bikin figura gitu itu kan karya pertama kamu itu harus dihargai seberapapun apa ya seberapapun hasilnya karena itu karya pertama karya pertama harus mendapat tempat yang spesial ya pastinya ya berarti sudah tapi sudah pernah sempat dipakai ya sempat sempat dipakai beberapa kali ya bunyi itu bunyi kan waktu kan mencoba gagal terus kan saya beli neck beli neck di itu bah neck neck-necknya jajar enggak adidas enggak enggak di situ itu sepatu bos neck 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 oh neck iya neck lanjut terus stank 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 kalau bodinya tetap saya bikin sendiri terus pakai spare part apa adanya lah wiringnya gimana itu wiringnya masih campur jadi satu enggak ada volume langsung colok aja kan oh gitu jadi langsung aja jadi enggak waktu itu tahun berapa sih tahun berapa ya 1886 kalau 2009 berarti google masih susah ya masih susah udah ada internet karena terbukti dia bikin gitar dengan cara ngeblap ngeblap dengan google masih susah diakses susah diakses 2009 itu saya kelas 1 SMA 1 SMA kalau saya pokoknya kita seangkatan 2009 2009 sorry 2009 ya SMP dong SMA dong kelas 2 saya lulus aja 2010 11 itu dia kakak kakak kelas kita satu tahun oh iya benar terus gimana itu langsung di itu semua langsung di colok asal colok enggak ada enggak ada tuning enggak ada masuk efek gimana itu dia itu efeknya beli yang 15 ribuan yang rakitan itu oh ada 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 efek yang rakitan apa bahannya plastik itu dulu ada yang ngejualin baru denger itu ada tapi sekarang kayaknya harga-harganya udah di 100 ribuan 80 ribu gitu dulu ada efeknya distorsi gitu distorsi semelet lah dulu itu car suara radio dipolin aja sember pecah gitu bukan distorsi yang hancur tapi sekarang suara-suara kayak gitu dicari banyak yang nyari suara-suara fast gitu emang sekarang karena mungkin apa gara-gara noise-nya itu justru dicari karena ada beberapa gitar sih yang memang suka yang karakter noisy mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya G karakter ya dicari lagi itu susah carinya mungkin sekarang bisa jadi 100 atau 200 ribu mungkin paling mula sih kemarin aku pernah itu sih 80 ribuan gitu sih oh iya 80 ribu udah 10 tahunan mereka kan wajar sih kalau naik jadi segitu dari 15 ribu mereka mungkin ini ya tetap berinovasi ya bagaimana hal yang bisa dikembangkan dari 15 ribu kan sekarang juga cetak-cetak juga udah gampang kan yes betul sekali terus gimana itu kan pakai amplinya juga pakai amplinya apa yang tip yang ngetip ada itu ya amplinya oh iya tip apa namanya itu iya mini kompo yang ada ini ya betul sekali solokan make-nya itu yang buat kerokean itu belum ada kontrol gitar dulu oh gitu berjuangannya sampai segitunya kalau mau ganti efek itu pakai saklar yang itu mode-modenya kalau sekarang kalau mencet ini ke distorsi mencet ini ke clean clean tapi sempat buat manggung efek sama gitarnya itu belum oh kayaknya cuma trail trail iya kalau buat manggung suruh turun lagi itu sudah jelas itu pun kalau saya jadi peserta itu langsung saya demo kok bisa gitar sedemikian anjur bisa ikut festival tapi itu harus dihargai bro itu usaha dan itu bikin sendiri karya bro itu dan sekarang terus masih ada berarti kan memang sebuah karya pertama memang punya tempat di hati iya pembuatnya ya kayak saya juga punya gitar pertama juga dan itu hasil dari apa ya nyuri bukan sih karena udah aku bayar juga intinya dulu sih gue pinjem gak gue balikin gitu lah sampe orangnya lupa terus HM HM gitu sih klasik klasik pinjem pinjem dulu beli cuma 200 ribu tuh gitar kok bisa iya gak tau pokoknya ada oh ada orang mabok gitu sih ada orang mabok aku tuh ke studio dibeli sama juraganku yang dulu 200 ribu gitu terus kan emang kondisinya udah tapi si bodi sama si necknya itu masih bagus masih bagus jadi aku rombak deh tapi ya itu harga rombak sama buat jelas jauh ya jauh makanya makanya ya ada hak milik dulu aku bayar pun belum lama ini baru setahunan yang lalu kayaknya deh aku ke dia kan mas dulu inget gak pernah bayarin gitar kayak gini masih inget ya enggak lu udah lupa ya ya tidak mungkin dong masih inget karena dia datang dengan kaudisi mabuk enggak bukan maksudnya itu yang bayarin kan juraganku itu gitarnya aku bawa aku yang bawa aku ke mantan juraganku itu aku inilah ingetin dulu aku pernah gini nih karena gitarnya pasti sih sekarang diadopsi sama temen gak dijual diadopsi oh diadopsi kayak kucing iya karena itu gitar diadopsi tapi terus berujung HM tapi nanti nanti kalau udah ada duit aku ambil lagi oh gitu bukan gade juga bukan gade itu tadi adopsi gitu ya karena aku ada istilah baru adopsi biar resah kan akhirnya itu aku bayar ke juraganku mantan juraganku itu dulu gitu gitarnya masih ada dan dirawat sama temen karena aku ada gitar-gitar yang lain oh gitu kenapa adopsi karena itu ada gitar yang lain daripada gak kurus diadopsi temen biar diurusin gitu kayak kucing lah iya kayak istri aduh aduh kamu kemarin udah kemarin udah ngomong-ngomong soal istri nih ceting juga pernah punya istri oh iya dia udah nikah kayak kalau gak salah udah pernah nikah udah pernah udah pernah ngecelup ya seperti itulah oke ting ini kan kita ngobrol ngacak ya itu tadi kita udah bahas masa lalunya ceting yang sungguh apa ya mengejutkan ternyata dia sudah bikin gitar dari SMA ya ini nih beranjak dewasa nih ya berarti kamu nikah muda dulu ya nikah muda di usia berapa dulu? umur 19 tahun oh 19 tahun? itu apa namanya? enggak 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 itu dulu enggak oh enggak oh berarti enggak enggak ini dulu ya enggak enggak ya itu dulu tapi enggak enggak sini dulu itu kan oh berarti enggak udah tapi belum jadi jadinya setelah nikah normal masih normal nembak di luar ya iya candela juga anda sama kayak temen saya yang kemarin ada temen yang suka mancing sukanya nembak di luar oh iya nembak ini nembak si bajing gitu nembak apa atau nembak ikan ini suka nembak dia nah terus itu namanya siapa sih? rahasiain dirahasiain namanya namanya tut kita sebut saja si A biar kayak ini orang Jawa kan si A gitu oh iya si A gitu oke ternyata umur 19 si A itu umur berapa? dulu waktu 17 16 belum belum 17 kurang berapa umur dong di bawah umur dong iya kan waktu itu kan masih sekolah iya iya ketahuan itulah dikeluarin dari sekolahan oh gitu iya bawa HPku sih dulu waktu sekolah dan ada bokepnya enggak ada SMS-an dulu kan zaman SMS-an HP kamu dikasihin ke dia iya wah baik sekali enggak tukeran tukeran oh jaman-jaman tukeran HP iya oh tukeran HP bos HP apa dulu kalau gitu HP apa ya yang 3.3.15 apa bukan oh 3.6.10 udah jaman IPRT sih oh oh next young next young betul sekali oh iya next young bener yang kalau kalau ada telpon kita lagi di gerbong ya bunyi satu gerbong langsung iya iya langsung langsung pay attention semua ya iya yang kalau trackballnya macet pakai minyak ayo putih aku saya juga alam ini tuh trackball minyak ayo putih jadi kita bawa HP sama bawa minyak ayo putih oke itu jadi ketahuan dulu ketika sekolah tapi kan saya udah lulus itu kenapa apanya yang ketahuan apakah kamu bikin video atau kan jadi waktu itu kan putus lah putus sampai dia gak mau saya kasih HP ini bawa HP oh sorry maksudnya apa anda ngajak dia putus terus dia gak mau kamu tapi terus kasih HP iya kan kok baik banget ya ini bawa aja HP gitu kan bener bener ya saya hubungi nyong oke tuh bukan cukup rana saya lihat cuma HP aku terkasih tapi anda tidak meminta HP nya enggak enggak cuma dikasihnya nelfon ke temanku lah terus saya angkat terus dia lagi jam pelajaran sebenarnya terus gurunya itu ngikutin dia telponnya di kamar mandi diuntit kan setelah selesai telpon kan keluar terus gurunya tak tahu di depan pintu terus dibawa ke kantor kapanya diambil kapanya nginep satu minggu oh gitu di cek-cek mungkin kan disita ya disita gak menghargai privasi iya iya banyak dulu terus di cek-in SMS-nya semua dibaca lah kepo gurunya kepo dulu oh sejauh itu sejauh itu terus orang tuanya dipanggil orang tuanya dipanggil awalnya sih gak boleh masuk berapa hari lah terus setelah itu diskors gitu ya diskors terus guru orang tuanya suruh datang ke kantor terus ya diceritain semuanya iya lah ketawanya disitu ketawanya disitu dikeluarin akhirnya berarti tahu dong maksudnya kan ke cek SMS ini saya nomor siapa ini gitu oh gitu SMS-nya ngapain tuh ya rembukan oh rembuk rembuk tua bro rembukan kok nandek oh gitu nanti sore di gerdu RT4 ya gitu kan gak dihapusin dulu oh nanti di itu ya di gunung belakang sekolah iya 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 rembukan oke akhirnya karena itu kamu dibaksa menikah iya aslinya dulu cari uang dulu buat sekolahin lagi kan oh gitu ngulang lagi dari kelas 1 top mau sekolah gitu ya terus saya mencari duit ke keluar kota lah setelah setengah tahun berubah pikiran orang tuanya suruh nikah aja gitu tapi belum sempet dapet sekolah belum oh gitu baru setengah tahun kerja oh gitu jadi jadi kisah detailnya seperti itu ya seperti itu kurang lebih seperti itu ya tapi cinta kan dulu ya cintalah ya plus oke selanjutnya punya anak ya sama dia terus ceritain dong gimana kenapa akhirnya berpisah gitu saya juga bingung kenapa enggak alurnya aja alurnya ketika sudah mulai goya terus akhirnya dulu kan beda frekuensi saya kerjanya kan jauh mulutnya pulang itu setahun sekali kan oh jauh berarti jadi dirumah cuma dua minggu paling nah setelah itu saya enggak pulang ribut terus kan sama istri dia enggak tahu kenapa istri berubah kenapa di cek 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 ada temannya enggak tahu siapa lah upload lagi pelukan itu kan sama jadi upload di sosial media iya maksudnya itu temannya pelukan sama dia iya itu teman kamu bukan temannya yang enggak tahu teman-teman kerja cewek apa cowok-cowok itu ya cowok teman kerja di sana mungkin ya nah itu kamu bisa tahunya dari mana itu upload kan saya sudah curiga sama orang ini kan oh kamu buka facebooknya dia ini kau aktif di dindingnya itu kan dinding apa-apa oh iya dulu sejaman wall-wallan ya iya wall to wall leg 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 terus saya cek orangnya setelah itu kok di galeri fotonya itu ada foto istriku kan lagi pelukan lagi kan iya saya pulang pulang kan diem-diem pulangnya kan setelah sampai rumah saya saya ketahuan juga kan waktu pulang saya kan pulang kamu ketahuan pulang ketahuan pulang ya akhirnya saya terus terang ke sana terus ngecek hp-nya masih ada sms-nya masih ada barang buktinya masih ada barang buktinya akhirnya langsung yang aneh lagi orang tuanya dukung itu kan itu udah pulang belum itu kan nginep katanya mau nginep itu kan itu gak dihapus ya kebetulan sekali kebetulan sekali malah memperkuat ya memperkuat sudah tertangkap masyoh sakit banget ya bro aku liat dari perjuangan dia ini dari maksudnya dari zaman dia masih sekolah dulu terus apa gak mau putus dia malah kasih hp terus juga dia tanggung jawab mau nyekolahin lagi eh ternyata suruh nikah malah digituin sakit banget ya bro sakit banget seting sampai mau nangis lagi udah lupain sudah kering air mataku untuk dia untuk apa menangisi wanita yang tidak perlu ditangisi udah lupain aja tapi kamu yang menggugah dulu ya iya maka dewek oh maka dewek maka dewek gak pake calo ya langsung eksekusi sendiri ya tapi pelajaran apa yang akhirnya kamu dapat dari situ ya kalau memilih wanita itu jangan dilihat dari penampilan gitu kan dari hatinya juga oh enggak dia juga gak punya jarang event ini kita bikin podcast itu untuk melupakan segala penat betul benar kita sedang mencoba move on dulu dari pemikiran-pemikiran bar-bar event bingar-bingarnya panggung itu kamu jangan bawa-bawa lagi mungkin kita lagi ngelupain nih gak ngelupain lagi move on sebentar iya nanti ya nanti kalau udah boleh lagi kita ajar nanti aja oke jadi itu ya jangan dulu mungkin kamu karena keburu nafsu aja ya keburu nafsu lihat wah buhay dan indah sekali kan ini teteh boleh juga nanti nanti celup di celup kayaknya gatel lagi loh gila 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 tapi pengalaman yang luar biasa ya luar biasa juga ya sebisa setegar setegar nangis gak dulu nih enggak enggak tapi mewek mewek dulu kan masih kembali ke gitar lagi ya waktu dulu kan oh enggak apa-apa saya pegatan lah bahasa sinai pegatan cerai lah yang penting saya punya gitar gitu aja main gitar terus jadi gitar lebih penting daripada istri kalau saya harus berimbang bro iya walaupun sering keributan karena gitar yang penting berimbang lah oh gitu ya adanya juga saya berimbang malah saya lebih berat ke istri aslinya oh gitu cuma kan dia seperti itu jadi saya berat ke gitar ya jadi gitar jadi move on untuk move on ya berkarya media untuk berkarya melupakan lah untuk apa mengingat-ingat lagi gitu kan jadi positif positif musik itu sebenarnya positif iya yang bikin haram siapa sih ada itu orang yang bilang musik haram kalau kita ambil positifnya aja ya iya kita selalu mengambil positif dan apa namanya bisa survive lah bisa survive ya jadi untuk para pendengar kita disana jadi sekali lagi jangan melihat wanita dari cachingnya saja kita harus saling memahami dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah berkomitmen ya berkomitmen gitu itu pelajaran buat kamu juga udah ini ini belum ini dia belum sampai apa-apa baru PDKT udah ngilang begitu aja ngilang begitu saja belum sempat ngaclup jadi rugi ya rugi anda belum tahu saja live streaming kalau Egy Ma baru ngetik aja udah ini udah kelimaks udah sange oke segitu dulu mungin ya G kisah beberapa kisahnya chatting kali ini sebenarnya masih banyak yang harus di apa dioprolin masih banyak yang harus dioprolin tentang gimana dia ini apa nikung istri tetangga itu kabar dari mana oh rahasia berarti aku aku ngarang loh baru oh iya memang dia dulu ini jadi apa di setiap ini di setiap kota yang disambangi harus ada istri gitu mantap juga ya setiap tibungan ada ya enggak itu cita-cita ini dengerin ya hati-hati ya calon istrinya yang besok ya hati-hati yang sedang dekat dengan yang dekat dengan mas-mas yang satu hati-hati kalau dia bilang minggu depan event di Jakarta nih ternyata nilik nilik yang disana jangan percaya bulan depan di Surabaya nih depan di Surabaya nih alah paling mau ngentot cari yang lain paling jangan percaya dengan mas-mas ini mulutnya lamish kayak apa iya iya oke thank you sekali terima kasih banget chatting sudah mampir di ruang podcast eh ruang tamu podcast ya sementara ruang tamu sementara ruang tamu biar gampang aja nyebutnya ya oke terima kasih sini tadi udah sudah tidak bawa apa-apa rokok tidak bawa mincak kopi memang tidak tahu diri tapi berjasa ini jadi tiga sekarang oh yoi ini tiga kemarin kan baru dua ya terus sekarang nambah satu akibat mas-mas ini datang besok kalau datang ke sini bawa makanan oh iya gak datang besok lah paling orang ujuta malah sindren apa sindren oh iya di tempatnya chatting banyak sindrenya oke gitu dulu ya yoi yoi thank you chatting nanti kita ketemu lagi ya harus ngobrol-ngobrol lagi kita oke nanti di lain kesempatan kita harus ngobrol oke oke begitu saya para pendengar kita nanti ke depannya kita akan mungkin nanti kita undang mas chatting lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang gitar ya siapa tahu ada yang butuh informasi atau butuh apa ekip-ekip dari apa gitar yang diperlukan oleh anda jadi bisa hubungi mas-mas yang satu ini asal jangan simpan nomernya bahaya just business aja oke 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 sampai jumpa lagi saya Bonifisa Segi saya Dimas Raditya Chandra Oktaviawan ciao